Tribun News Today Halo Tribun News, Tribun News Today Untuk inisi hari ini Kamis 6 Mei 2021 Hadir kembali bersama saya Delta Gonzales Idul Fitri 2021 ini diberlakukan kebijakan larangan mudik Untuk masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman Kebijakan ini merupakan larangan kedua Setelah pertama kali diterapkan pada lebaran tahun 2020 Untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 Menjadi alasan utama pelanggaran mudik Banyak masyarakat yang mengeluhkan Karena tak bisa bersilaturahmi Kepada keluarga dan kerabat di kampung halaman Menilik hal tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Menyarankan masyarakat untuk bersilaturahmi Jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi Pihaknya, kata Johnny Akan menyiapkan infrastruktur komunikasi Agar silaturahmi jarak jauh berlangsung Lancar dan tidak terganggu Pihaknya akan menyiapkan bandwidth yang cukup Agar masyarakat bisa berkomunikasi secara virtual Sempat heboh wali kota Solo Gibran Raka Buming yang mencopot Jabatan Lurah Gajahan karena melakukan pungli Suparno diduga melakukan pungutan liar Berkedok penarikan zakat oleh Oknum Linmas Oknum Linmas berhasil menarik zakat Senilai 11,5 juta rupiah dari 145 toko Yang ada di kawasan pelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon, kota Solo Dengan bermodalkan surat bertanda tangan Suparno Tindakan Gibran ini menuai pro dan kontra Warga justru melakukan protes Sejumlah warga memasang spanduk bertuliskan Safe Suparno hingga lurah hebat kok dipecat Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Justru mendukung aksi Gibran Menurutnya, tindakan anak sulung Presiden Joko Widodo ini Menjadi peringatan bahwa aparatur negara adalah pelayan rakyat Dan tidak boleh menyusahkan rakyat dengan meminta-minta sesuatu Dari kabar selebriti, tribuners kabar duka datang dari beauty vlogger Tasha Farasha Kamis 6 Mei 2021, perempuan 28 tahun ini mengabarkan dirinya mengalami keguguran anak kedua Tasha mengunggah potret hasil USG yang menunjukkan ada calon bayi dalam perutnya Tasha mengabarkan jika calon anak keduanya telah kembali ke pangkuan Allah Till we meet again Tulis Tasha dalam caption Dengan harapan dirinya akan bertemu dengan janin yang ia kandung suatu saat nanti Istri dari Ahmad Asgev ini lantas menunjukkan kondisi terbarunya Ia menjelaskan jika kondisinya baik-baik saja dan sudah istirahat Sembari foto ke arah kamera, Tasha bergaya pis dengan dua jarinya Ibu satu anak ini mengatakan jika kejadiannya bukan di hari yang sama saat dia mengunggah kabar sedih tersebut Dari kabar olahraga tribuners, Chelsea merobohkan pertahanan Real Madrid pada laga semifinal leg kedua Liga Champions pada Kamis 6 Mei 2021 dini hari Skor 2-0 menjadikan agregat pertandingan ini menjadi 3-1 Dengan kemenangan ini otomatis mengantarkan Chelsea untuk bersuah dengan Manchester City di final Liga Champions musim 2020-2021 Sebelumnya Manchester City berhasil memupuskan impian PSG pada gelaran Liga Champions-nya kali ini dengan skor agregat 1-4 Laga final All England Chelsea vs Manchester United akan digelar di Istanbul, Turki pada Sabtu 29 Mei 2020 Laga ini menjadi laga ke-8 kalinya Dua tim dari negara yang sama saling berhadapan di final Liga Champions Pertama kali ada di musim 99-2000 saat Real Madrid berhadapan dengan Valencia Dan yang terakhir pada musim 2018-2019 saat Liverpool menantang Tottenham Demikian Tribun News Today untuk edisi hari ini Saya Delta Gonzalez pamit undur diri Terima kasih